Oke kawan-kawan kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya Jadi hari ini tanggal 1 Juli tahun 2020 hari Rabu atau Amerika Serikat Kita pergi menunjukkan grandpa yang ada di downtown Los Angeles Namun sebelumnya di samping grandpa tersebut ada patung Mr. Los Angeles Namanya Joseph Scott ya Jadi dia lahir pada tahun 1867 dan meninggal pada tahun 1958 ya Jadi dia aslinya adalah orang Inggris ya Jadi dia adalah orang Inggris imigran dari negara Inggris ya Jadi untuk seselengkapnya Anda bisa lihat di google cerita dia ya Jadi sekarang kita langsung saja menuju ke grandpa ya Grandpa adalah sebuah tempat ya Jadi ada taman dimana taman ini terletak di tengah perkotaan Los Angeles Di negara bagian California Jadi karena ini sudah berdekatan dengan hari raya kemerdekaan negara Amerika yang jatuh pada tanggal 4 Juli Ya jadi 3 hari lagi adalah hari raya kemerdekaan negara Amerika Serikat Kalau hari raya kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus ya Jadi beda beda tanggal beda bulan Nah jadi di grandpa ini banyak aktivitas yang bisa dilakukan ya Seperti melihat orang ikut lomba nyanyi, lomba ngedance ya Membaca puisi dalam bahasa Inggris Jadi kita mau langsung ke sana untuk membuktikan apakah hal itu benar atau tidak Ya biasanya sih berlangsung dari pukul 10 pagi sampai selesai ya Tapi sekarang lagi sepi Walaupun lagi sepi kita bisa turun ke bawah dan kita bisa mengunjungi kantor visitor center ya Dimana kita bisa melihat banyak aktivitas yang akan dilakukan Dan di depan itu adalah balai kota Los Angeles Yang sebelumnya kita sudah pernah kunjungi ya Jadi grandpa itu berhadapan dengan balai kota Jadi kalau kita jalan terus Ini akan menuju ke balai kota Los Angeles ya Dimana kita pernah meliput orang lagi demo ya Anda bisa lihatlah sekarang suasana pagi begitu bagus Pagi kalau malam akan lebih bagus Nah tapi karena berhubung ini adalah konten pertama ya Untuk buat video di grandpa Jadi kita liput bagian pagi Nanti kalau ada waktu kita akan coba meliput di malam hari ya Jadi saya pernah kesini di malam hari Sangat bagus ya Jadi lebih bagus daripada pagi hari Nah tapi karena ini kan baru pas baru covid-19 lewat ya Jadi turis gak gitu banyak Tetapi ini taman kan baru dibuka ya Jadi mungkin ini apa Air disini air mancurnya biasanya ada berputar ya Baru ada diiringi dengan musik Tapi kali ini gak ada Walaupun gak ada tetap kelihatan bagus ya Jadi nanti ada waktu kita coba liput di malam hari Jadi disini anda bisa lihat ya Saya coba merekam dari berbagai sisi Supaya anda bisa melihat keindahan yang ada di taman tersebut Nah disamping-samping atau di sekitar grandpa ini terdapat Banyak gedung-gedung kantor Kantor pemerintahan Seperti kantor kejaksaan Kantor kepolisian Dan lain-lain Jadi anda bisa lihat Biasanya disini banyak anak-anak bermain air Jadi ini sedang dikasih garis kuning ya Jadi tidak boleh bermain air disini Biasanya banyak orang tua membawa anaknya kesini Untuk bermain air Nah jadi sekarang kita akan coba merekam dari tengah Nah coba kita merekam dari bagian samping kanan Jadi sangat bagus ya bentuknya ya Jadi kita sekarang berada tepatnya di grandpa Nah nanti kita akan buat video live disini Ya nanti kita akan buat video live Dan saya akan jelaskan sedikit tentang grandpa ini Lebih jelas ya Saya akan kasih informasi tambahan kepada anda Apa fungsi dari grandpa tersebut Ya Jadi Suasana begitu indah Panas ya Tapi saya begitu semangat untuk membuat konten ini Supaya anda bisa lihat Apa itu grandpa Karena sebelumnya kita kan gak pernah buat konten video youtube disini Ya Jadi di Jakarta mungkin Ya seperti di Pantai Indah Kapol lah ya Walaupun saya belum pernah disana Tapi kata teman saya sekarang sudah ada Taman ya yang begitu bersih Jadi nanti kalau ada balik ke Jakarta Saya akan mengunjungi tempat tersebut untuk membuktikan secara langsung Ya jadi sekarang saya posisi berada di Los Angeles Salah satu kota yang berada di negara bagian Amerika Serikat Yaitu California Oke Jadi disini banyak Apa ya Orang duduk-duduk Sampai-sampai Oke kita terus jalan sedikit Nah jadi Begitilah situasi yang ada di grandpa ya Kita terus jalan Itu yang warna pink Itu adalah tempat duduk ya Yang warna merah jambung Itu adalah kursi tempat duduk Oke Jadi itu bukan tong sampah ya Itu adalah tempat duduk Kita terus rekam sedikit lagi Sebelum kita buat video live disini ya Jadi ini sangat bagus untuk digunjungi Kalau anda punya waktu ke Los Angeles dan sedang berada di tengah downtown Silahkan berkunjung Nah sekarang kita mau coba Buat video live sebentar ya Nah kita cari tempat yang pas dulu Untuk membuat video live tersebut Kita terus jalan sedikit lagi Oke sekarang kita langsung buat video live nya Oke hai kawan-kawan Kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya Jadi hari ini tanggal 1 Juli Tahun 2020 Hari Rabu waktu Di Los Angeles Amerika Serikat Jadi kita pergi mengunjungi Grand Park Yang ada di downtown Jadi nanti Tanggal 4 Juli Adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat Nah disini akan dilakukan berbagai jenis aktivitas Seperti lomba main air Lomba lari Lomba nyanyi Acara-acara seperti yang diadakan Di negara lain Sebelum mereka melakukan perayaan Hari kemerdekaan negara masing-masing Jadi di tempat ini Tadi saya sudah Tanya lewat Google Sudah tanya lewat apa Visitor Center ya Kita turun ke bawah Jadi disini ada kantor Visitor Center ya Gimana kita bisa menanyakan Aktifitas-aktifitas Yang akan diadakan disini Tanggal 4 Juli Jadi diadakannya itu Dari pagi sampai sore Jadi malamnya itu Mereka merayakan kembang api Jadi mereka pasang kembang api Nah Ini adalah yang saya lihat ya Aktifitas Yang akan dilakukan adalah Ada performance loud state ya Ada nyanyi Baru ada juga Apa ini Perlombaan Seperti joget Seperti Membaca puisi Dan disini juga akan diadakan acara Bajar amal ya Jadi kita bisa membeli barang Dengan murah Jadi nanti uang tersebut Uang dari hasil penjualan Bajar amal tersebut Akan disumbangkan Kepada Dinas sosial yang membutuhkan Jadi dari Dinas sosial tersebut Nanti uang itu akan disumbangkan Ke Orang-orang yang membutuhkan Jadi mereka tidak langsung Menyumbangkan uang itu Kepada orang Tersebut Tapi mereka Mengumpulkan uang hasil Penjualan amal tersebut Ke sebuah Dinas sosial Dan Petugas dari Dinas sosial itu Yang akan menyalurkan Bantuan ke Orang yang Membutuhkan Secara langsung Jadi disini Acaranya akan diadakan Dari jam 10 pagi Sampai jam 9.30 malam Tanggal 4 Juli Tahun 2020 Jadi sekali lagi Saya katakan 4 Juli Adalah hari kemerdekaan Negara Amerika Serikat Sementara hari kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus Lebih tepatnya 17 Agustus Tahun 1945 Nah oke Kawan-kawan Baru disini Di Amerika Ada 4 musim Ada musim semi Musim panas Musim gugur Dan musim dingin Jadi di setiap musim Akan ada Dirayakan Seperti perlombaan Untuk Perlombaan Atau acara Untuk menyambut Musim tersebut Jadi disini Saya akan bacakan Kalau musim Musim Semi Akan diadakan Performance Nyanyi Baru ada Workshop Tato Jadi buat tato Baru ada juga Ini untuk Seperti seniman Seniman muda Yang akan Membuat tato Kepada anda Secara langsung Dengan biaya Murah Dan pada saat Musim panas Akan disambut Dengan Perayaan Seperti Performance Lawn stage Nyanyi juga Baru ada Bajaramal Dan untuk Merayakan Kedatangan Musim Dingin Akan diadakan Seperti Acara Camping Acara Acara Valentine Dan ada juga Acara seperti Penjualan Baju Atau Pakaian-pakaian Dari orang Natif Amerika Jadi Orang Asli Amerika Adalah Suku Indian Jadi Bukan Bule Sementara Suku Asli Orang Australia Adalah Suku Aborigin Nah Jadi itulah Setiap musim Yang akan Setiap musim Berganti Akan ada Acara yang dilakukan Untuk menyambut Pergantian musim Tersebut Ya Dan sekarang Kita langsung Jalan Untuk melihat Situasi Di sekitar kita Jadi Ini adalah Grempak Ya Nah Dan tentunya Di depan kita Kita sudah pernah Lewat ya Ini namanya Civic Center ya Jadi balai kota Los Angeles Jadi nanti kita akan Turun ke sana Dan dengar-dengar Katanya disana Di bawah itu Ada banyak Aktivis Dari Berbagai kota Yang berada Di California Kumpul disini Untuk ikut demo Ya Jadi kita akan Turun ke bawah Untuk melihat Tempat camping mereka Ya Jadi mereka bukan gembel Jadi mereka adalah Aktivis Yang datang dari Berbagai kota Yang berada di California Dan mereka berkumpul Di Los Angeles Untuk Mengadakan demo Keliling kota Jadi kita langsung Turun aja Jadi kita Cut dulu live ya Nanti kita lanjut lagi Oke Oke kawan-kawan Sekarang kita akan Mendekat Ke tempat Camping itu ya Jadi kita akan Melihat langsung Dari dekat Aktivitas Yang berada Di sekitar Tempat camping tersebut ya Jadi kita mau lihat Bentuk-bentuk Campingnya itu Seperti apa Yang pasti ini Bukan gembel ya Ini adalah Aktivis Ya Jadi sekali lagi Saya katakan Ini adalah Aktivis Dari berbagai kota Yang berada Di negara Bagian California Dan mereka berkumpul Di tengah downtown Los Angeles Dan mereka tinggal disini Ya Dan Makan mereka Minum mereka Itu adalah Didapat dari sumbangan-sumbangan Donator Yang peduli Terhadap mereka Karena mereka sudah peduli Terhadap orang lain Oke Jadi hukum karma Jadi Anda tanam apa Dapat apa Oke Dan ini adalah Situasi yang berada Di sekitar Tempat camping tersebut ya Jadi saya akan merekam Dari berbagai sisi Jadi Anda bisa melihat Langsung Dari dekat Apa yang saya omongi itu Betul atau enggak Jadi setelah ini Kita akan buat video live Saya akan buat video live Jadi di video ini Di video ini Video kali ini Akan ada dua kali live Dimana satu penjelasan tentang Grandpa Dan satu lagi adalah Penjelasan tentang Aktivis-aktivis Yang sedang Tinggal di daerah ini Jadi apa saja Yang mereka lakukan Sehingga Mereka bisa tinggal disini Mungkin Sampai beberapa waktu Yang belum ditentukan Jadi ini adalah Aktivis-aktivis Jadi Anda bisa lihat Walaupun dari jauh Ini mereka anak muda Jadi kelihatan mereka itu Adalah anak muda Jadi ada orang Dari Dari berbagai Ras ya Seperti orang hitam Orang putih Orang asia Dan lain-lain Karena mereka datang disini Untuk Menegakkan keadilan Jadi mereka tidak mau Tidak mau ada lagi Perbedaan Gitu loh Oke Jadi mereka maunya Semua Satu sama Jadi warna kulit Itu semua sama Tidak ada putih Tidak ada hitam Jadi semua rata Mempunyai kedudukan yang sama Jadi maksudnya seperti itu Jadi ini adalah Suasana saat ini Yang berada di sekitar Jadi Anda bisa lihat Saya sudah merekam Dari berbagai sisi Dan dengan lambat Jadi Anda juga bisa melihat Tulisan-tulisan yang terpampang Di depan Di depan camping Jadi ada lagi Ini adalah Black Future Project Jadi Anda bisa lihat Saya rekam dari kiri dan kanan Itu adalah gambar Cereka yang mati Di tempat polisi Dan ini ada tulisan I can't breathe Artinya saya tidak bisa Bernafas Karena orang hitam yang mati Itu kan Berteriak I can't breathe Sebelum dia mati Ditindih polisi 9 menit Oke Jadi ini adalah Sisi dari sebelah kanan Tadi saya sudah kasih Anda lihat Dari sebelah kiri Dan kali ini kita ambil dari tengah Jadi Anda bisa melihat Beginilah Bentuk camping-camping Aktivis Yang sedang berada di Grand Park Los Angeles downtown Sampai hari ini Tanggal 1 Juli tahun 2020 Hari Rabu Waktu Los Angeles Amerika Barat Oke Sekarang kita rekam sedikit lagi Sebelum kita buat video live Jadi beginilah Situasinya Oke Jadi saya tadi Sempat juga didatangi Oleh aktivis itu Untuk bertanya Ngapain saya rekam-rekam Saya bilang Saya mau buat Video konten Youtube Jadi dia Tadi pikir saya merekam Untuk apa Jadi dia penasaran Oke Sekarang kita langsung Buat video live dulu ya Oke Hai kawan-kawan Kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya Jadi ini adalah Situasi yang berada di belakang saya Jadi Anda bisa lihat ya Ini adalah aktivis-aktivis Yang Membuat camping Sementara disini ya Jadi mereka berasal dari Berbagai kota yang berada Di negara California Jadi mereka datang ke Los Angeles Ya Jadi mereka sementara Tinggal disini Jadi mereka setiap hari Melakukan aktivitas demo Yang berlangsung Di siang hari Dari jam 3 siang Sampai jam 7 malam Ya Kadang Bisa jam 2 Sampai jam 5 Jadi tidak tentu Yang pasti mereka melakukan Aktivitas demo tersebut Di siang hari Bukan di pagi hari Ya Jadi ini adalah Grempak Ya Tempat Tempat disini Namanya Grempak Yang berada di tengah Downtown Ya Tadi saya sudah Merekam banyak Dan Anda juga sudah Melihat ya Jadi beginilah situasinya Oke Kita terus jalan pelan-pelan Anda bisa lihat Tulisan ini Ini adalah wanita Yang mati Ditembak polisi Ya Cuma gak tau Benar polisi itu Salah atau enggak Kita gak tau Ya Jadi inilah I can break ya Bisa ada tulisannya Anda bisa lihat ya I can break Saya tidak bisa bernafas Jadi beginilah situasinya ya Jadi di depan ini adalah City Hall Balai kota Danton Los Angeles Oke kita terus jalan ya Ini adalah situasi yang berada Di sekitar kita ya Tepatnya di belakang saya Jadi ini sengaja saya live Biar Anda bisa melihat Apa yang saya omongi itu benar atau enggak Jadi saya tidak mau Anda itu Menganggap saya itu sembarangan bicara Ya jadi memang benar Bahwa ada aktivis dari berbagai kota Yang berada di negara bagian California Mereka sementara Tinggal disini Dengan cara buat camping Ya jadi mereka hidup ini Makanan minuman itu disumbang Oleh orang-orang Atau donatur yang berada di Downtown Los Angeles Jadi mereka memberikan sumbangan Seperti minuman Makanan Untuk mendukung mereka ya Selama mereka berada di Sini Di grempak Oke sekian dulu Video untuk hari ini Kalau ada kata-kata yang salah Saya minta maaf Dan kalau ada Komentar silahkan di komen Dan kalau Anda memang Menyukai video saya Silahkan di like Di komen dan di subscribe Walaupun ini adalah video Dengan tema pariwisata Yang ada di Amerika Kita juga harus tetap berulih Dengan orang yang membutuhkan Walaupun kita tidak bisa Membantu orang itu Dengan banyak hal Ya tapi setidaknya kita bisa Membantu orang itu Dengan rasa kepedulian Ya jadi Membantu itu Tidak mesti dengan Memberikan uang Tapi kita juga bisa Membantu dengan cara Memberikan bantuan Berupa tenaga Ya Membangun Perlahatan camping Ya Bantu-bantu bersih-bersih Ya bantu angkat-angkat Ya jadi itu juga Terus membantu Ya jadi Sekali lagi saya tegaskan Membantu bukan berarti Harus membantu dengan uang Tidak Ya membantu itu bisa Dengan berbagai cara Oke ini adalah City Hall lah Balai Kota ya Oke Jadi kalau ada kata-kata yang salah Saya minta maaf Dan sampai jumpa Di video saya Yang berikutnya Jadi hari ini adalah Hari Rabu tanggal 1 Juli Ya Tahun 2020 Jadi 3 hari yang akan datang Yaitu tahun Yaitu tanggal 4 Juli Tahun 2020 2020 adalah hari raya Kemerdekaan negara Amerika Serikat Yang akan dirayakan Di sini ya Jadi malamnya akan ada acara Kembang Api Jadi siang dan pagi hari Mereka akan ada penyanyi Ada acara Seperti Menyanyi Dan sa Dan sebagainya Ya ini ada orang gila Lagi marah marah Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Di video saya Yang berikutnya Oke kawan-kawan Nah sekarang kita akan menuju Ke downtown Tapi kita akan melewati Namanya Walt Disney Concert Hall ya Ini adalah tempat konser Untuk seperti Seniman-seniman Bernama Phillip ya Phillip itu adalah Salah-salah seniman Yang sering melakukan konser Di sini Ya dia adalah Artis Amerika ya Jadi bukan pemain film Tapi sekarang lagi tutup Ya Saya akan mendekat Jadi anda bisa lihat Close Artinya ditutup Ya karena ini dekat dengan Grandpa Jadi saya harus Sekaligus rekam aja Baru di depan ini adalah The Brock Museum ya Dimana museum Yang kita bisa masuk Secara gratis Tanpa harus Membayar spesial pun Tapi sekali lagi Tempat musim ini Juga sedang tutup Ya jadi ini dekat dengan Walt Disney Concert Hall Dan Grandpa Ya jadi ini berdekatan semuanya Jadi ini adalah Juga adalah Salah satu Tempat objek wisata Yang harus dikunjungi Kalau anda sedang berlibur Ke Los Angeles Ya Lebih tepatnya di negara Bagian California Nah jadi di samping Sebelah kiri juga ada Satu museum Namanya Mocha ya M-O-C-A Nanti kita juga akan lewat Dan kita terus jalan Kita akan melibur sebentar ya Kita akan melibur Satu Sampai dua menit Setelah itu kita akan Naik bus Untuk menuju ke tengah Downtown Ya Kita akan pergi ke bagian lain Di downtown Tentunya kita juga harus Santai sedikit lah ya Soalnya ini kan Saya akan rekamnya Bagaimana jalan kaki Capek Nah jadi Saya berencana untuk Naik bus ya Karena tepat disini Akan ada bus untuk Menuju ke downtown Ya Kita akan naik bus Untuk Menuju ke downtown Oke Dan kita akan Oke Bus sekarang udah datang Kita naik busnya dulu ya Jadi busnya sama ya Busnya nomor 70 Kalau anda bisa lihat Ada tulisannya Downtown LA Broadway Jadi Broadway adalah Salah satu nama yang berada Di downtown Los Angeles Jadi kita akan naik bus ini Untuk Merkam sedikit Soalnya kan capek juga Jalan kaki ya Sudah jalan kaki Panas Oke Nah Sekarang bus akan jalan Jadi kita akan melibur sedikit Tentang bagian-bagian Gedung yang ada di sebelah sini ya Jadi anda bisa lihat Di sebelah kiri Itu adalah Museum Moka Tapi itu harus bayar ya Bukan gratis Sementara tadi The Broadway kan gratis Ini bayar Ini namanya The Museum of Contemporary Art Ya Juga sedang tutup Jadi belum dibuka Jadi walaupun anda punya duit Anda tidak bisa masuk ke dalam Untuk berkunjung Oke Dari sini Jalan Akan Tidak lurus ya Jadi jalan itu akan Menuju ke bawah Tapi saya sengaja Naik Bus ini karena Agak capek sekarang ya Jadi sekarang Kita akan menuju Ke downtown Los Angeles Di mana akan Bus akan berhenti Di 7th Street Jadi jalan 7 Jadi Sekian dulu Untuk video saya Keliling Hari ini Dengan tujuan utama Adalah kita pergi Grand Park Dan nanti Kita coba akan Merekam Objek-objek wisata Yang lainnya ya Karena sekarang Sudah siang hari Jadi kalau kita mau Buat konten youtube Yang lain Sepertinya Agak telat ya Karena Saya juga tidak mempunyai Mobil sekarang Jadi saya naik bus Untuk pergi kemana-mana Jadi ini adalah situasi Yang ada di Downtown Los Angeles Untuk hari ini Tanggal 1 Juli Tahun 2020 Hari Rabu ya Jadi anda bisa lihat Gedung-gedung yang saya rekam ini Semua adalah Gedung-gedung pencakar langit Yang ada di Los Angeles Downtown Jadi sekian dulu Untuk video hari ini Dan sampai jumpa Di video saya Yang berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton